Oke ini dia guys match yang keempat Tim dari Elkabur Tim Spirit yang bertemu dengan tim Evie Tim Evie ini juara dari MPL Latam Yang ngalahin RRQ Akira Let's go kita liat aja guys Oke akankah ada perbedaan nih Akankah ada hero yang terlepas Karena sejauh ini juga Luoy Luoy Baru aja mau kita mention tuh Satu hero yang kebetulan Selain Bruno ya Popularitasnya naik nih Pelan-pelan Luoy Ya tapi jujur sih pak Kalau ngomongin Luoy ya Emang Kayak minimal Satu tim tuh perlu banget Pemain Luoy di mid lane itu Perlu dengan ada strategi Untuk bisa menggunakan Luoy Perlu banget Satu draft tuh punya gitu loh Main Luoy Karena Kalau gak ada draft Luoynya Agak berat juga pak Untuk bisa mengimbangi Bagaimana Kapasitas mereka Dalam permainan Team Fight Yoy Elkabur nih guys Elkabur nih guys Elkabur nih guys Elkabur nih Oke Mereka Gak mau Hilos Perspek Kanan bisa Bruno sama Oh mereka gak mau Prio Hilos guys Prio nya gatot loh Hilos Bruno dong Udah kayak Bruno Udah kayak Hilos Iksia guys Ini Hilos Bruno Mahal guys Di team Spirit guys Apa Hilos Apa Bruno Alpa Bruno Alpa Juga bagus guys Hilos Alpa Mereka sudah menyiapkan draft Draft tertentu Yang sudah akan Mereka gunakan Itulah Alfa Dan juga Hilos Dua tipikal hero yang Bruno Valentina Bruno Chow Wah ini dia Yisansinnya keluar guys Ini dia Yisansin nih Hero powernya beliau guys Halo Yisansin keluar Gila mereka main pake Tapi ya Bruno Ememberly sih Ememberly dia Maksudnya gak perlu Sampai keliat game banget Udah sakit ya Tapi untuk junglernya Dia kan jungler yang butuh item banget Iya Wah Oke Dan bukan jungler Emang bisa tahan badan juga Di depan gitu loh Ya setuju Jadi kayaknya Menurutku disini Permasalah utamanya juga Kalau kita ngomongin dari Bruno Ya memang Dia mau Oke Mereka lebih prio Batrix Bain Vexana gak sih Vexana Aurora Serem sih Buat lawan Kalau Dari team spirit Mau nutupin mid lane lawan Vexana Aurora Itu udah bahaya banget Kalau memang mereka Mau ngambil satu Sisain Antara Vexana atau Aurora Sisain Mereka bisa ambil Itu masalah lawannya Isansin guys Isansin ini Mid lane kalau dua tipis Gini jujur Kalau dia sih lebih milih Vale guys Vale enak banget Ini lawan dua mid lane tipis Gini Gabung Kalau kayak Valentina Yang tipenya Main terrify gitu Bruno sama Isansin Bukan dua hero Yang menurutku bisa diambil Gitu loh ultimate nya Kayaknya Lebih bisa Dimaksimalkan Kalau nanti Dia akan membawakan Tipikal-tipikal hero yang Mungkin bisa bermain Lebih Offensive dan Damagenya lebih bisa Burst gitu loh Kayak misalkan disini Kalau ngomongin soal hero Aku merasa Vexana juga bakal bagus Posisi Atau Ape dipin komen tuh Sama Bale Atau kalau mau yang Offensive sedikit ya Dia karena ada high loss Bisa Aurora Sebenernya Kiri kalau ngambil Matilda Sangat amat tipis-tipis Si Risky Gila itu Risky Risky move banget itu Namanya udah Risky Yang nanya Dibilangnya Risky move But overall Mereka juga bisa nge-band Ke arah mid lane Yang kira-kira rusuh Yes Matilda Alva Gila mid lane Mereka lepas semua guys Sumpah Vale enak banget Si kanan Cok Mereka nge-band chip Karena emang Kalau tipis gini Kayak Isansin Bahaya banget Kalau ketemu chip guys Waalaikumsalam Godel Ini match keempat Aman Rizky aman Boleh kok Boleh nanya banget Gak ada yang larang nanya Kalau bisa kita jawab Pasti kita bantu jawab Full damage deal sekarang Karena mereka sangat Membutuhkan hero cover Tapi di satu sisi Kalau ngomongin hero cover Yang ada di mid lane Aku merasa kayaknya Karena Kalau main main kajak Batrix juga enak sih guys Main pick off Kalau tipis-tipis gini Karena kajak juga bisa Untuk ikat kara Isansin Main kajak Batrix cakep banget Oh Valentina Berani banget ya mereka ya Ini gak ada brush damage Gini dua marksman Enak banget sih guys Masalahnya Valentina Ultimate dari lawan Juga belum keliatan Mau ngambil apa Kalau lawan dua marksman gitu Lebih baik ya Kalau sarankolus Enaknya sebenernya Burst damage Apalagi Valentina Scaling guys Dia sampe late game Baru Menit sembilan Ya dua item Tiga item Baru bisa enak Demeknya baru berasa Gue bilang harusnya Bansal Puvius Draft kiri Solid banget sih Puvius Loh saro sama PXP ya Ada Arlott juga sih Arlott buat lawan Marksman-marksman gini Untuk ngacauin posisi Masih enak Wow Dia lebih memilih Glue guys Draft mana guys Jujur aku draft kiri Kalau main di late game Kalau main di late game guys Ini serem banget co Draft kiri Cuman badannya Kayak kurang gak sih Tadi draft kiri guys Tapi alpha Hylos Blue early game Kuat guys Spirit harusnya Early game lebih megang Walaupun ada Valentina Beatrix Yang harus scaling ke late game ya Komentar Kalian tebak Siapa yang akan menang Di match keempat kali ini Sementara untuk sekarang Kita bisa melihat Nah udah Emang briefing yang terakhir Itu paling penting pak Betul Karena kan itu takutnya Ada poin-poin penting Sebagai pengingat Sebelum kita Menuju ke line of dawn Sumpah draft kiri sih Serem sih co Kalau di late game Gak bohong Anjir itu Kalau team fightnya jalan ya Anjir gak gerak co Lawan Tinggal cover Bruno aja guys PRnya guys Cuman ini risky movenya Adalah Bruno Yisansin I don't know Kalau sananya team spirit Mau menang Enak Dari early game Dipegang aja Udah Hillary Aku pasang vote ya Buat di youtube ya Yang landscape ya Silahkan guys Polling tuh guys Yang di tiktok Nanti aja pollingnya Pas tim indomain Sementara ini Dari super nahuel Dan juga fashion He he Itu dia temen-temen Kalian ngelihat tadi ada cloud di atas Dapetnya dimana nih M6 pass telah hadir Gas Ada di level 75 tuh Dari cloudnya Kejarlah cita-cita Muna Kejarlah skin prime itu temen-temen ya Betul Kalian bisa mendapatkan skin cloud Dan ini dia aurora Dengan pasif lambadanya Lambadanya Ini ada dua aurora nih Masalah ini jadiannya Jadi ada dua aurora sih Fashion juga menggunakan aurora Sebenernya Aurora 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 dan aurora Oke Lagi-lagi Karena emang dia punya kapasitas Dengan menggunakan ultimate-nya Dengan hujan api Itu dia Hujan api Bagaimana map Sehingga dia bisa memprediksi Sedikit gerakan dari tim spirit Apalagi top lane-nya Seperti sudah rapi Semua sudah bersih One shot bener-bener Memanfaatkan Betul sekali Dan sekarang aurora Sudah akan mengamankan Satu monster jungle lagi Yang ada di bagian bawah Udah berhasil lagi Melumat habis Setiap monster jungle Di shunshin 7x pick 100% Bukan tanpa alasan Farming pattern yang cukup stabil Walaupun terlihat Ada beberapa gold Yang diunggulkan Untuk temen-temen Dari tim spirit Tapi untuk sekarang Dengan pemilihan Dari thrill Emblem assassin Dan juga Ini kanan enak setup Turtle pertama ya Aurora mau cari 4 Ini rotasinya masih rotasi old school ya Dimana mid lane-nya nyari Nyari level 4 di xp lane ya Mid-nya nyari level 4 juga Masalahnya kalau rotasi old school gini Mereka kalah setup guys Kalah step Tuh Tanpa ada yang gangguan jadinya Buset kit bomba liat tuh Komunikasinya bagus betul Ngomong dulu dia Itu ada yang salah berarti Ada yang salah berarti Rotasinya ke Movementnya ke Dan ini dia Fun fact dimana tim spirit Telah meraih 2 gelar MCC Berturut-turut Sementara untuk sawo Dan sunset lover Itu bisa dibilang Hampir menangkan Seluruh gelaran MCC Itu sudah 4 kali Oke tapi sekarang Pertempuran akan terpecah Gak pusing dia Orang scaling di sunset Kecuali tadi Si lawannya pake Fighter early game gitu guys Alpha gitu guys Buset Itu si high loss masuk Begitu sih diganyeng cowok Dengar musik Lambada Oke oke Lihat kit bombanya Let's play Langsung abis Anaknya guys Masuk ke dalam area Tertar yang ada di bagian bawah Lagi-lagi Zoning out yang begitu mengerikan Dari teman-teman tim spirit Bahkan kit bomba Disana menggunakan Split-splitnya Hanya untuk Memberikan pressure Dan Yur Yur Kotsu Ternyata dia sudah Mengaman ke Nazclaw Tapi untuk kali ini Freeze minion terjadi Bagian top lane Karena memang sudah ada 3 pemain bahkan Yang hadir Untuk bisa mengganggu Bagaimana keseimbangan minion Dari Yur Tuh gak boleh dikasih Free farming gini sih Sansinya sih Sambil ngomong Rejeki udah ada yang ngatur Kalau dipaksa Rugi sih soalnya kan Ada Valentina disana Ada high loss juga Gak bisa pak Ini udah tuh Udah mendapat keuntungan sedikit Tadi dari Beatrix nya Karena Beatrix nya juga Udah duluan juga melakukan Sebuah pergerakan Tadi ke area mid Buset deh Attack speed nya Attack speed Malefic gun nya Berasabat Ya itu tadi Efek dari Armor Boss Juga mungkin Tidak akan terlihat Cepat ya Tapi seenggaknya Dia udah bisa join the fight Jadi Dengan ini Beatrix Di early game pun Sudah Bisa terlihat ya Efeknya dengan menggunakan Satu item terbaru Malefic gun Bener-bener bisa Menjadi game changer Yang biasanya Beatrix Butuh banget Blade of Despair Terlebih dahulu Tapi dengan satu item ini Dia bisa jaga posisi Dan dia tetap bisa join team fight Berlima Baru sama temen-temennya Dua lane sudah diberikan Kepada Beatrix loh Balik lagi Dapet lagi satu lane Udah nikmat He he Hujan api Dan sekarang waktunya Untuk mereka Dengan satu glory spanway Udah dikeluarkan Akankah Hiko Mau berani maju Untuk ke bagian depan Karena masih ada Platingan yang bisa Bisa sangat Dia lumat habis Secara cepat Dia bisa lontarkan Bennett nya dari jauh juga Mirip sama Bruno Tapi lagi-lagi 15% effect ini Bener-bener Mengacaukan Bagaimana range Yang bisa dia maksimalkan Terutama ketika dia Berada dalam keadaan ofensif Oke Mereka masih ingin lebih Masih ada sawo juga Di bagian atas Hiko nya Belum tersentuh sejauh ini Tapi damage yang dihasilkan Coba lihat Itu kancenya pun Udah tertentu Damage masuk ke dalam tubuhnya Tapi pada berbeda Aurora Malah menjadi Itu Yesan Sen Udah ditunggang igloo gitu Sesakit kepala guys Gak juga match pertama kiri ya Aneh kiri kanan-kanan ini Oh mau di sandwich So Ah serius Bug merahnya diambil di Sansin Pake ulti ya Eh Yogi kotsunya Dia pred Heart itu attractsnya belum ya Tunggu 3 item cowok Belum Belum 3 item dia Asli kayak balik tuh Bad tricks pake Apa balik Kemarin golden stuff ya Dar 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 Gila Nempukin roket Benet aja Sakit itu Eh benet Apa Roket Itu Roket launchernya iya bener-bener pasif aja ini mah gameplaynya gameplay pasif dulu aja sampe kaya pokoknya kalo belum kaya belum luar nih defendnya dulu tengah jangan sampe jebol defend dulu lepasin nih semua turtle yang penting duit gak ketinggalan liat aja tuh karena bedanya 4.000 dimana 7 masalahnya di hiko juga kaya tapi sunsin sama bruno 3 item sih edian guys edian damagenya guys gak bohong emang enak bal kita tambah corrosion lagi bal ya guys yang lagi nonton sambil dibantu tap-tap guys kita bikin 100.000 boleh yuk tap-tap yuk makasih ya yang udah tap-tap ya apalagi hiko wah oke poveus tertinggal sendian dan mau tidak mau kali ini ada sebuah serangan dilakukan avatar on guardian dan mereka sudah berkumpul terdengar flicker kembali harus dikeluarkan sekarang lagi-lagi offensif pembahal ini ini battery attack speed ini timpuk terus tutur rate hiko hiko jebal co sama hiko co buset emang battery attack speed rusak rusak waalaikumsalam ya suwe emang battery waktu awal muncul lupa gitu ya kayak gitu ya game ngantuk co cuman 2 kill doang draftnya draft ini soalnya draft scaling banget mereka pake 2mm gitu kalau di depan sunset lover ya guys speed bomba waduh tumpah si hiko nya udah ngeselin sih banner range dan juga basic attack nya tidak bisa diremehkan apalagi untuk attack speed dia punya si halbert juga akan bertambahan 8% untuk para pengguna item-item penambah darah dan sekarang tambahan HP tersebut membuat aurora juga akan menerima damage yang lebih tinggi lagi dari hiko ini diluar ekspektasi papulung bahwa lord pertama bahkan mereka bisa mendapatkan 1 base draft yep itu dia deretan-deretan tadi serangan yang udah dilakukan atau memandai tim spirit strategi bertahan dari make him evolve sepertinya iya ini yang ngalahin akhirnya dilatam iya ini yang ngalahin bertahan selama mungkin selama mungkin tim spirit melakukan blunder karena memang draft yang mereka bawakan itu cenderung saat-saat late game bahkan dengan pick terhadap brunonya 2 marksman yang langsung membuka potensi woi woi langsung 2 ilang guys beda goldnya terlalu jauh cok tapi rapi tapi kalau itu level sama itemnya nyusul makalah eh set gelo render rapati gak liat sunset lover aman gerakan tambahan cocok gerakan tambahan gerakan tambahan dan mau ke wind of nature seperti ini ini kalau ada wind of nature ini gak akan ada yang bisa nyentuh Hiko kecuali fashion tapi masalahnya fashion juga berada dalam keadaan dia kena pressure dari tadi kita mau ngeliat make him evolve bikin inisiasi mereka gak punya kapasitas untuk menahan semua gempuran damage dari Hiko nya Pak Bolong bitrix yang early gamenya sudah mendapatkan satu buah malefic gun walalah dikejar dong tracerse nya udah langsung digunakan tadi terlihat untuk sekarang sendirian dan bener saja aurora menjadi korban terlalu memaksakan ingin mendapatkan karena satu objektif tadi hingga membuat mereka pun kehilangan junglernya kerugian aura position dan sekarang tim spirit apakah mereka ingin memaksa dobrak base dari make him evolve ditutup sini matraf guardiannya konek langsung hilang guys jangan ya dek ya pake 2 marksman gitu di kompesin guys jangan ya dek ya bonyok loh dek bener eh dibong 2 detik super nawele hidup apa tergolongnya langsung biar base nya terbuka lebar udah kelar guys gamenya sih tapi sumpah ini gamenya boring sih guys sesuai prediksi kita lihat sedikit tadi gerakannya sunset lover guys boleh yuk kita lihat sedikit gerakan sunset lover menit 11 tadi sabar kita lihat gerakan sunset lover guys ya game cepet udah begini mah guys sabar kita far nih menit 11 tadi sabar guys ya deket sini nih deket sini nih oke ditambahin nih kan pertama ada dengan sapati cebret cebol sunset lover cebret ya flicker guys guys oke lagi lagi sunset lover di yuk jat jat flicker ya ada-ada beku guys hari 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 hari